Kalau yang satu ini saudara ada dua pemuda yang ditangkap polisi di kebupaten Lampung, Tengah Lampung beserta barang bukti puluhan jutaan uang palsu dengan pecahan 50 ribu dan 100 ribu rupiah. Pelaku mengaku belajar mencetak uang palsu dari berbagai sumber di media sosial yang rencananya pelaku gunakan untuk membayar utang. Dari penangkapan kedua orang pelaku pencetakan uang palsu, polisi menyita uang palsu sebanyak 52 juta 650 ribu rupiah yang terdiri dari 508 pecahan uang 100 ribu rupiah dan 37 pecahan uang 50 ribu rupiah. Pelaku mengaku mengelabui korban dengan cara menggabungkan uang palsu dan uang asli agar korban tidak sadar. Dari pengakuan tersangka mereka mencetak sendiri uang palsu tersebut dengan belajar dari sejumlah konten di media sosial. Menurut rencana pelaku akan menggunakan uang palsu tersebut untuk membayar utang. Hasil dari interogasi sementara para pelaku mengakui bahwa pecahan uang 100 ribu dan 50 ribu itu dicetak sendiri di rumah tersangka. Kemudian setelah dicetak, diolah, digunting, setelah dilakukan finishing dalam beberapa tahap baru kemudian disebarkan melalui transfer atau abdana melalui briling. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan aksinya tersebut. Polisi pun masih memiliki kasus pencetakan dan peredaran uang palsu ini. Tengku Khalid Syah, Kompas TV Lampung Tengah, Lampung.